Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Highland Uki Rekord di Ulta ke-21 Rasmus Highland memberi kado istimewa untuk dirinya sendiri di ulang tahun ke-21. Sebuah rekor di Manchester United dan satu catatan menarik. Highland turun sebagai starter kalau Manchester United menjemu West Ham United di Ultra World, Minggu 4 Februari 2024 malam waktu Indonesia Barat. MU menang 3-0 dalam partai lanjutan Liga Inggris tersebut. Setan merah membuka keunggulan lewat sepakan Highland. Alejandro Garnacho lantas menambah dua gol lagi untuk menegaskan kemenangan MU. Nah, buat Highland, satu gol itu menandai terukirnya sebuah rekor. Di usia 21 tahun, ia adalah pemain termuda Manchester United yang mencetak gol di empat penampilan berturut-turut Premier League. Sebelum menjubal gawang West Ham, ia mencetak gol saat lawan Aston Villa, Tottenham Hotspur, dan Wolverhampton Wanderers. Performanya memang meningkat pusat belakangan dengan torehan empat gol dan dua asis di empat penampilan terakhir. Selain itu, Highland juga mengukir sebuah catatan unik, ia adalah pemain kedua di Premier League yang bisa mencetak gol tepat pada hari ulang tahun ke-21. Pemain pertama yang mencatatkannya adalah Noel Willen bersama Conventry City pada 30 Desember 1995 alias lebih dari 28 tahun silam. Sangat bagus ya, selalu spesial bisa bermain di hari ulang tahun, tapi khususnya hari ini dengan kemenangan yang diraih. Ujar Highland kepada Sky Sports Usai Laga. Saya sudah membahas perayaan gol dengan teman-teman dan mereka bilang soal gaya main gitar. Imbuhnya. Dasar Garnacho Diingatkan jangan selebrasi kayak Ronaldo, eh malah langsung dicontohin. Alejandro Garnacho tampil impresif mencetak brace untuk kemenangan Manchester United. Winger Argentina ini lantas melakukan selebrasi meniru idolanya, Cristiano Ronaldo. Padahal Garnacho baru saja diingatkan. Nah, fakta bahwa ada winger berbakat asal Argentina yang mengidolakan Cristiano Ronaldo adalah isu sensitif. Bagi publik Argentina, Lionel Messi jelas jauh lebih baik daripada Ronaldo. Oleh sebab itu, tingkah laku Garnacho bisa saja dianggap menyinggung oleh fans Argentina, pekan lalu pun dia sudah diingatkan oleh seniornya Angel Di Maria. Jika saya Garnacho, satu-satunya hal yang tidak akan saya lakukan adalah melakukan selebrasi seperti Cristiano Ronaldo. Saya akan melakukan seperti yang dilakukan Messi, kata Di Maria. Garnacho memang cukup sering meniru selebrasi Ronaldo. Ada beberapa selebrasi ikonik Ronaldo yang pernah dilakukan Ronaldo, termasuk Siu. Kali ini tepat setelah diingatkan Di Maria, Garnacho justru kembali memamerkan selebrasi ala Ronaldo usai membantu MU membaku Quest Ham. Peringatan dari Di Maria seolah-olah lewat begitu saja di mata Garnacho. Garnacho meniru selebrasi ikonik Ronaldo saat masih membela Real Madrid, yaitu duduk di perimeter ads alias papan iklan digital yang mengelilingi lapangan. Tidak, tentu saja tidak bermaksud memprovokasi. Selebrasi ini terinspirasi oleh pemain spesial dari masa kecil saya. Ujar Garnacho Kabar buruk untuk MU dan Lissandro Martinez Cedera sepertinya parah Lissandro Martinez jadi korban kemenangan Manchester United atas West Ham. Bank Argentina itu hanya bisa bermain 70 menit dihantam cedera yang sepertinya cukup buruk. Musim 2023-2024 ini memang buruk bagi Lissandro. Dia sudah menepi cukup lama karena cedera kaki dan baru saja pulih beberapa pekan lalu. Nah, khas kali ini Lissandro mungkin terpaksa menepi lagi. Insiden dimulai dari jegalan Vladimir Koval terhadap Lissandro di tepi lapangan, Lissandro sempat terjatuh dan hilang keseimbangan tapi dia segera kembali masuk. Sayangnya setelah mencoba mengejar bola liar, Lissandro kembali terjatuh dan tampak menahan sakit. Kali ini dia tidak bisa bangkit lagi dan terpaksa ditarik keluar lapangan. Belum ada pernyataan resmi dari pihak klub soal cedera Lissandro, namun melihat reaksinya di lapangan. Kali ini cedera Lissandro tampak cukup buruk. Saya belum tahu detailnya, tapi cedera itu tampak buruk. Kami harus menunggu detail kondisinya dan membuat diagnosis dalam beberapa hari ke depan, kita lihat apa yang terjadi. Ujar Eric Ten Hag. Di momen ini sekarang kami sangat kecewa dengan cederanya. Semoga tidak terlalu buruk, kami hanya bisa berharap. Dalam beberapa hari ke depan, kami akan mengetahui diagnosisnya. Cedera ini sangat buruk bagi dia dan sangat buruk bagi tim. Dia baru pulih dan dia adalah pemain yang sangat penting bagi kami. MU Tergoda Bintang Juventus seberi nilai 1,2 triliun rupiah ini. Manchester United dilaporkan telah mengambil langkah konkret menuju penanda tanganan bintang Juventus, Gleison Bremer. Diperkirakan akan terjadi perombakan di United ketika Sergio Redcliffe dan Aeneos mengambil kendali operasional sepak bola dengan posisi back tengah dianggap sebagai salah satu area perubahan signifikan di Ultra Board. Kontrak Rafael Varane akan berakhir pada musim panas nanti setelah United memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya selama satu tahun. Sementara Victor Linda Love juga diperkirakan akan meninggalkan klub bersama dengan Johnny Evans. Itu akan membuat Ten Hag hanya memiliki dua back tengah senior Lissandro Martinez dan Harry Maguire yang berarti mereka akan mencari beberapa back lagi di musim panas. Calcio Mercato melalui Sport Witness mengklaim bahwa mereka juga telah mengambil langkah nyata dalam upaya untuk memahami apakah kepindahan ke Ultra Board adalah sesuatu yang diminati oleh pemain Bremer dan apakah Juventus akan menjualnya. Laporan tersebut mengklaim Ten Hag menginginkan seorang back yang kuat secara fisik, nyaman dalam penguasaan bola dan dengan kemampuan antisipasi. Tuto Sport menganggap Bremer adalah kandidat yang ideal mengingat persyaratan tersebut dan pertemuan pertama antara United dan Juventus dapat diharapkan terjadi dalam waktu yang tidak terlalu dekat. Mungkin hari ini bukan jam makan siang. Dikatakan bahwa klub seri A tersebut telah memberitahu United bahwa Bremer yang bergabung dari Torino seharga 44 juta euro atau sekitar 748 miliar rupiah pada musim panas 2022 tidak akan diizinkan pergi dengan harga kurang dari 70 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Tetapi itu adalah harga yang menggoda Red Cliff dan orang-orangnya. Bremer telah menjadi starter di setiap pertandingan liga untuk nyenyatua musim ini, membantu mereka menjaga 12 screenshot dalam 22 pertandingan saat mereka tertinggal 1 poin dari Inter Milan dalam pertarungan memperebutkan Scudetto. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!